Halo Kak, bertemu lagi dengan Puspita Floris kali ini akan menjelaskan cara membuat konektor jilbab dari manik-manik atau mote dan untuk alat bahan yang disediakan ada tang, ada gunting ada penggaris dan ini ada manik-manik itu masing-masing di sebelah sininya nanti ini ada 12 dan di sebelah sininya ada 12 juga jadi 24 terus untuk hiasannya ini ada bunga sama kupu-kupu dan ini ada senar yang panjangnya 30 cm dan ini ada kaitan gelang itu ya Kak terus ini ada ring, ring yang kecil itu ring aksesoris 2 bijis ya Kak langkah pertama yang kita lakukan ambil ring ring yang kecil ini terus kita ikat dengan senar ikatnya berkali-kali ya Kak biar nggak lepas terus sisakan juga untuk diselipkan di manik-maniknya biar kuat jadi ini sisanya panjang nah dan ini panjang seperti ini terus kita masukkan manik-maniknya ini dan ini diselipin gini ya Kak diselipin di lubang manik-maniknya nih ini seperti ini terus sampai 12 eh ya 12 atau 13 elastis ya Kak soalnya kalau terlalu pendek nanti senarnya jadi kenceng soalnya ini nggak elastis ya Kak kalau pakai elastis nanti tidak awet ini ya Kak setelah 13 1 2 3 4 5 6 13 terus kita masukkan yang model bunganya ini yang model eh maaf ya Kak ini yang model bunga terus kita kombinasi dengan yang putih bening putih beningnya masing-masing dua sebenarnya tuh ini bisa terserah kalian mau bikin sepunya seperti apa manik-maniknya bisa dikreasikan kalian mau bikin yang seperti apa saran aja ya Kak kalau ini tidak elastis bikinnya itu yang ukuran 20 cm plus ya Kak jadi itu 21 21 itu udah bagus soalnya nggak kenceng kan kalau dibakai itu nyaman kalau terlalu pendek nanti itu kenceng ininya konektornya mudah rusak ya jadinya seperti ini terus ini masukkan lagi yang 13 nya ini ini ya Kak setelah terpasang semua terus kita ambil ring yang kecil tadi terus kita ikatkan ini juga disisakan untuk nanti diselipkan di bagian manik-maniknya biar nggak lepas ini biasanya sih aku ikatnya lebih dari 3 kali biar tidak lepas dan akan lebih awet tidak mudah rusak terus kita selipkan di bagian lubangnya ini kita selipkan ya Kak ini kita selipkan di bagian sininya dimuncul terus kita masukkan lagi di bagian selanjutnya ini selanjutnya kita masukkan di bagian sini kalau kalian kesusahan masukinnya kalian bisa dibantu dengan jarum terlebih dahulu untuk lubangnya soalnya kadang ada kotoran kotoran dari warna manik-maniknya ini yang menyumpat setelah ini cukup mungkin 3 atau 4 atau kalian bisa semuanya dimasukkan itu juga bisa terus kita masukkan lagi terus langkah yang terakhir kita pasang untuk memasang kita buka ya ini kaitannya ini terus kita masukkan terus kita tutup dengan tang tang kalau kalian kuat sebenarnya bisa ditekan pakai tangan tapi kalau saya tidak bisa dibantu dengan tang terus membukannya ini kalau kalian tidak bisa pakai tangan juga bisa dibantu dengan tang ini terus kita tutup jadi ya kak konektor hijab dari manik-manik atau dari mutih selamat mencoba semoga bermanfaat selamat